Oke, baik, karena sudah lumayan rameah yang bergabung dengan kita Sampai kita tunggu, izinkan aku untuk membuka terlebih dahulu kegiatan sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Selamat sore, hadirin sekalian Selamat datang di Live Yayasan Kanker Anak Indonesia Tanggal 28 Mei tahun 2022 Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi Aku pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung, hadir, meramaikan Semoga segala ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan Dan juga menambah keurgensian kita nih terhadap isu yang akan dibahas pada sore hari ini Perkenalkan, nama aku Abdul Fattah Teman-teman sekalian bisa memanggil aku Fattah Aku merupakan salah satu moderator yang akan membawa Live IG pada sore hari ini Oke, jadi izinkan aku untuk memberitahu dulu Jadi pada hari ini, Live IG akan membahas isu dengan tema Kesehatan mental anak dengan orang tua berstatus ODGJ Nah, tentunya isu ini juga sangat menarik ya teman-teman Untuk kita perhatikan Karena ini sering terjadi ya Di kalangan masyarakat di Indonesia Nantinya output dari pembelajaran pada sore hari ini Tentunya akan menambah awareness kita nih Terhadap isu yang akan kita bawa Nah, sebelum kita bertemu dengan Seseorang yang akan memberikan kita wawasan tersebut Mungkin aku mau ngajak teman-teman dulu nih Untuk sama-sama berdonasi Melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia Melalui Rekening BCA Ataupun Rekening BRI Yang ada di bio Instagram Karena donasi dari teman-teman semua Akan sangat membantu untuk Para pejuang kanker di sana Terutama untuk anak-anak Nah, donasi itu Bukan hanya berupa uang tunai aja nih teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin berdonasi dalam bentuk lain Itu bisa dalam berupa masker medis Pampers Tisu basah Dan tisu kering Vitamin Susu Perlengkapan sekolah Dan lain halnya Yang bersangkutan dengan kehidupan anak-anak Kayak gitu Nah, selain itu juga Aku mau ngajak teman-teman semua nih Jangan lupa Untuk memfollow Instagram At Kanker Anak Indonesia Lalu ada juga Youtube-nya Di Yayasan Kanker Anak Indonesia Lalu yang ada juga TikTok-nya Di At Yayasan Kanker Anak In 1 Lalu yang terakhir itu ada Spotify juga Yaitu ada YKHI Podcast Nah, aku juga mau ingetin Terkait Spotify ini Terkait podcast juga nanti bakal ada di Youtube nih teman-teman Jadi, selain di Spotify Ada juga di Youtube Dan nanti malam jam 7 Itu bakal ada podcast saya hebat di Youtube Yayasan Kanker Anak Indonesia Oke, karena udah rame banget Lumayan ya Yang join Langsung aja kali ya Jadi, pada hari ini Kita akan membahas isu Mengenai Kesehatan mental anak Dengan orang tua berstatus ODGJ Nah, disini kita akan Mempelajari banyak hal nih teman-teman Dimulai dari Apa itu ODGJ Terus, apa aja sih Yang menjadi keluhan Selama orang tua berstatus ODGJ Dan sebagainya Nah, tentunya disini Aku nggak mungkin ya sendirian Jadi, disini Kita akan ditemani dengan Bapak Denny Esa Putra SPSI MTH Conseling CCP Ya, selaku konseling Yang akan menemani kita pada sore hari ini Nah, kalau gitu Aku invite dulu ya Oke Oke, sambil nunggu Pak Dennynya Oke, udah bergabung ternyata Selamat sore Pak Denny Oke, selamat sore Mas Fata Dan teman-teman semua yang udah gabung di live IG-nya Akan kerenang Indonesia ya Selamat sore Indonesia Selamat sore Indonesia Oke Gimana Pak Denny? Apa kabarnya sekarang? Ya, bersyukur Kabar baik Mas Fata Mas Fata gimana? Alhamdulillah Baik juga Pak Denny lagi dimana sekarang Musiknya Pak? Saya lagi di klinik saya sih Itu kan tempat saya praktek Conseling Wah, keren banget Di daerah mana itu Pak? Mungkin nanti berangkali Bisa konseling ke sana juga Saya di Tangerang Goca Di Tangerang Di daerah Hacimoning saya Oke Wah, pasti nih teman-teman Boleh juga nih nanti ya Kalau misalnya Mau konsel langsung ke Pak Denny Oke Mungkin langsung aja kali ya Pak Yard Kita maksud itu Yang belakang kita bahas Jadi Seperti yang udah aku bilang tadi Bahwa isu sore-hari ini tuh Lumayan menarik ya Pak Dan lumayan penting gitu Untuk kita ketahui bersama bahwa Ini merupakan hal yang Udah seharusnya Kita memiliki gitu Wawasannya gitu Ya ini mengenai Kesehatan mental Nah Dia mempunyai orang-orang Ketua berstatus ODGJ gitu Nah mungkin Bisa kita mulai kali ya Pak Kali ya Pak ODGJ itu sebenarnya Apa sih Pak? Apa yang dimaksud ODGJ gitu Definisi ODGJ itu Sampai mana gitu Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Dan tebak-tebak Mungkin bisa dikaring oleh Nah status ODGJ Biasanya diberikan kepada mereka Yang memiliki Yang terdiagnosis gitu ya Oleh dokter Yang secara khusus Dokter Psikiater Dokter spesialis kejiwaan Maupun psikolog klinis dewasa Yang membangun Diagnosis tertentu Terhadap salah satu Gangguan jiwa Yang dialami oleh Para pasien yang Mengalaminya tentunya ya Saya membahasakannya Dengan bahasa yang Udah dipahami aja ya Mas Patah ya Ya mungkin Orang Yang kita Apa namanya Yang kita dengar Yang kita pahami Dengan Kondisi kehidupan kita Sehari-hari Biasanya disebut Dengan singkatan itu ya ODGJ gitu ya Status ODGJ Nah Sebenarnya Kita bukan Untuk membahas Tentang hal-hal yang buruk Bukan membahas Hal-hal yang Aib gitu ya Ya mungkin Gak semua kita Mengalami itu Dan Gangguan jiwa ini Ya mungkin Dialami oleh Orang-orang tertentu Yang mengalaminya Gitu ya Tapi sekali lagi Sekalipun Mengalami masalah Seperti itu Masalah-masalah kejiwaan Seperti itu Setiap manusia Itu layak Untuk dihargai Karena setiap kita Adalah orang-orang yang Berharga Ya Di hadapan Yang maha kuasa Gitu ya Apapun keterbatasan kita Dalam kondisi Kejiwaan Mental yang terganggu Sekalipun Setiap orang Itu layak Untuk dihargai Betul Memang Di zaman sekarang Kadang-kadang kita lupa Untuk menghargai orang lain Padahal Hidupnya Saling menghargai Saling berbagi Maka dari itu Hidup akan indah Begitu ya Pak Oke Oke Lanjut ya Pak Oke Kira-kira ini Pak Apa aja sih Pak Yang menjadi keluhan anak Dengan orang tua Berstatus ODGJ Di luar sana Oke Nah Ini sangat menarik sekali ya Mas Patayan Kenapa kok saya Terlintas Terlintas pemikiran Seperti ini Tema-tema Seperti ini Dan ternyata Banyak loh Anak-anak Yang Punya Pengaruh Gitu ya Dalam perkembangan Kehidupannya Tentunya ya Oke Mungkin Gak terlalu Gak terlalu Kelihatan Pada masa kecil Gitu ya Tetapi Dimulai dari Masa kecil Ya Kondisi-kondisi Itu kan Seperti Kayak Apa ya Terakumulasi Gitu ya Mungkin Gak mengembangkan Kejiwaan Seperti Orang tuanya Yang mengalami Kankuan kejiwaan Tetapi Hal-hal Masalah-masalah Yang terakumulasi Dari sejak kecil Yang dialami Oleh anak-anak Dengan orang tua Yang punya status ODGJ Kemungkinan besar Itu akan Membuat Anak-anak Itu mengembangkan Mungkin Perilaku yang sama Itu ya Perilaku-perilaku Yang bermasalah Tapi mereka Kebanyakan Ya Ada yang memang Berat Tapi juga Ada yang memang Tergantung Tingkat Keparahannya Nah Untuk Pengalaman Dari beberapa Pengalaman Praktek Pengalaman-pengalaman Saya menghadapi Klien Sebelum itu Saya teringat Kita pasti ingat Mas Pata Tentang filmnya Joker Joker ya Oh iya Oke Filmnya Joker Kalau kita ingat Mas Pata Dan Semua teman-teman Di Live IG Yang hadir Pada sore hari ini Kalau kita ingat Joker Joker kan Kalau di dalam Filmnya Itu Apa namanya Di Diinfokan Sebagai Seorang Anak Adopsi Gitu ya Iya betul Oke Nah Anak Adopsi Lalu Di status Klinis rumah sakit Jiwa Yang menangani Riwayat Orang tua Adopsinya Si Joker Ya dikatakan Bahwa Orang tua Asuhnya Orang tua Angkatnya Itu Mengidap Gangguan Kejiwaan Yang disebut Di film itu Sebagai Gangguan Narsistik Dan Delusi Nah Kita tahu Bahwa Gangguan Narsistik Itu adalah Gangguan Kepribadian Ya salah satu Gangguan Kepribadian Dimana Orang itu Intinya Selalu Menganggap Dirinya Penting Dan memang Harus Dikagumi Ya Untuk Orang-orang Dengan Gangguan Seperti itu Intinya Seperti itulah Nah Sementara Mengalami Delusi Delusi Adalah Suatu Keyakinan Yang tidak Realistis Yang tidak Sebagaimana Kenyataan Yang ada Nah Kita lihat Bahwa Kalau Andai kata Joker Konsultasi Ini Gitu ya Andai kata Kita lihat Aja dari Film itu Dia selalu Mengatakan Saya harus Selalu Happy My name Is Happy Gitu Kan Dari Orang tuanya Yang mengalami Orang tua Asunya Yang mengalami Gangguan Kiciwan Seperti itu Sehingga Diasu Dengan pola Asu Yang Sesuai dengan Pikiran Dan Perlakunya Orang tua Asunya Itu Nah Itu Menjadi Gambaran Dari film Tapi itu Juga Tidak jauh Dari kehidupan Sehari-hari Itu Nah Itu Juga Tidak jauh Dari kehidupan Kita Sehari-hari Ada Banyak Misalnya Anak Dengan Orang tua Skizofrenian Skizofrenian Mungkin Mas Fata Pernah Dengar Pasien-pasien Skizofrenian Oke Nah Pasien Skizofrenian Mereka Pasien-pasien Yang Terpisah Dari Kenyataan Akibat Disorganisasi Pikiran Perasaan Dan Tindakan Sehingga Dia tidak Bisa Membedakan Mana Yang Menjadi Kenyataan Dan Mana Yang Bukan Kenyataan Ya Banyak Diantara Anak-anak Maksudnya Anak-anak Dengan Orang tua Berstatus Seperti itu Ya Anak Ini Bertumbuh Sampai Dewasa Mereka Banyak Mengeluhkan Dimana Rasa Malu Itu Ada Bagaimana Status Sosial Yang Diberikan Kepada Mereka Label-label Negatif Ketika Mereka Ada Di Lingkungan Sosial Mereka Merasa Khawatir Sehingga Harus Buru-buru Pulang Dan Mengurung Diri Mereka Ya Label-label Sosial Yang Diberikan Kepada Mereka Itu Membuat Mereka Menjadi Sangat Tertekan Gitu Ya Dan Ada Juga Saya Pernah Menemui Anak Sudah Bekerja Masih Remaja Tapi Dengan Orang tua Yang Kecenderungan Depresi Psikotik Gitu Kecenderungan Kecenderungan Depresi Ini Mungkin Didiagnosis Gitu Ya Oleh Psikiaternya Gitu Kan Nah Ketika Dihadapi Anak-anak Semuanya Pada Bingung Kenapa Kenapa Ibu Saya Nah Kebingungan Kebingungan Seperti Ini Kegalauan Kegalauan Ketika Harus Anak Meninggalkan Orang tua Di rumah Takut Kenapa Sementara Saya Harus Cari Uang Bekerja Gitu Kan Tekanan Hidup Seperti Itu Membuat Mereka Juga Enggak Enggak Sedikit Anak-anak Yang Memiliki Orang tua Dengan Status Orang Mereka Juga Mengalami Tekanan Pribadi Masih Ada Wah Beberapa Lagi Itu Oke Berarti Memang Dampaknya Ini Sangat Berarti Banget Ya Pak Ya Keanak-anak Yang Memiliki Orang tua Berstatus Ode GJ Bahkan Mungkin Ya Tadi Seperti Isu Yang Kita Bawa Hari Ini Itu Bisa Sangat Berdampak Untuk Sehatan Mental Makanya Kita Disini Teman-teman Sama-sama Belajar Menanggap Bawasan Bahwa Pentingnya Apa Duli Seperti Yang Sudah Tadi Padini Bilang Di Awal Jadi Informasi Hari Nah Ini Yang Sering Ditanya Sama Lain-lain Bahkan Orang-orang Bahkan Teman-teman Semua Pasti Banyak Bertanya Dan Semua Kita Pasti Tidak Pertanyaan Itu Apakah Gangguan Kejiwan Ini Menurun Ya Memang Ada Yang Genetik Tetapi Apakah Selalu Seperti Itu Tidak Juga Kalau Memang Genetik Itu Bisa Sampai Ke 50% Bahkan Lebih Emang Ada Beberapa Menunjukkan Bahwa Misalnya Pasien Schizofrenia Dengan Orang Tua Yang Schizofrenia Memunculkan Berapa Tingkat Persentase Yang Cukup Lebih Tinggi Untuk Anak-anak Yang Mengalaminya Untuk Pasien Depresi Bisa Juga Beberapa Penelitian Memang Menunjukkan Ada Genetik Genetik Yang Membuat Mereka Menurunkan Kepada Anaknya Lalu Ada Beberapa Studi Studi Menunjukkan Bahwa Pengaruh Genetik Mempengaruhi Genetik Stress Anak Misalnya Ketika Anak Genetik Di dalam diri Si anak Terkait Dengan Hormon Stress Misalnya Beberapa 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 Hasil Studi Menunjukkan Bahwa Itu Seperti Kayak Sulit Untuk Berfungsi Karena Ada Masalah Di dalam Genetik Itu Sehingga Membuat Si anak Ini Dalam Perkembangannya Cenderung Rentan Mengalami Stress Beberapa Beberapa Kondisi Memang Yang Kadang-kadang Saya Lihat Dalam Beberapa Kasus Emang Ada Yang Seperti Itu Orang Tua Yang Kecenderungan Depresi Bahkan Ada Anak Yang Juga Mengembangkan Hal Yang Sama Tetapi Ada Juga Kok Anak Dengan Orang Tua Yang Berstatus ODGC Anak Tetap Sehat Tetap Bisa Berkembang Dan Mengantisipasi Diri Untuk Mengelola Kesehatan Mentalnya Dengan Lebih Baik Sehingga Harianya Pun Dia Bisa Lebih Survive Lebih Lebih Aware Bagaimana Saya Sebagai Manusia Dengan Kondisi Keluarga Seperti Ini Wah Harus Antisipasi Apa Gitu Kan Ada Yang Menurun Bahkan Ada Juga Yang Tidak Seperti Itu Nah Kalau Contoh Kayak Tadi Adopsi Gimana Kalau Misalnya Orang Tuanya ODGC Nah Itu Juga Beberapa Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Hasil Penelitian Menunjukkan Seharusnya Anak Adopsi Yang Diasuh Oleh ODGC Orang tua Dengan status ODGC Seharusnya Tidak Mengembangkan Gitu Ya Kalau Memang Apa Namanya Anak Asuhnya Ini Gitu Ya Anak Angkarnya Ini Mungkin Dari Genetik Yang Tidak Ada Gen Misalnya Kebanyakan Biasanya Tidak Mengembangkan Tetapi Ada Juga Misalnya Kayak Misalnya Tadi Joker Misalnya Kemungkinan Dia Mengembangkan Perilaku Perilaku Yang Mirip Dengan Orang tua Angkatnya Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Seperti Tari Di dalam Filmnya Seperti Itu Ya Kalau Ada Kasus Cukup Menarik Ya Gitu Ya Pernah Saya Mendapatkan Kasus Seperti Itu Mas Fatah Cukup Menarik Ya Mungkin Yang Paling Bergoresan Adalah Stres Ya Mungkin Kalau Secara Keseluruhan Mungkin Itu Dampak Kasus Tapi Dampak Stres Itu Mungkin Hampir Bisa Dirasakan Semua Anak Yang Dengan Orang tua Status GJ Seperti Itu Pak Deni Ya Tadi Tadi kan Pengalaman Menangani Kasus Tersebut Nah Berdasarkan Pengalaman Itu Pak Dari Bapak Sendiri Sudah Pandangan Gimana Pak Saat Menangani Masalah Tersebut Nah Terkait Pengalaman Pengalaman Ini Kerjasama Tentunya Karena Pasien Pasien Yang Mungkin Seperti Itu Anak Anak Orang tuanya Pasti Berobat Dengan Psikiater Atau Dengan Psikolog Klinis Dalam Pengobatan Psikofarmak Oleh Dokter Lalu Berobat Dengan Psikoterapi Dengan Psikolog Kadang Contoh Melanjutkan Misalnya Dampak Genetik Dari Orang Tua Ternyata Sebelum Pernikahan Orang Tuanya Yang Namanya Orang Tua Zaman Dulu Mungkin Tidak Sampai Sedetil Bagaimana Mengetahui Mengenali Pasangan Sampai Pada Akhirnya Menikah Dan Setelah Menikah Mengetahui Bahwa Pasanganku Ternyata Punya Masalah Kejiwaan Dan ketika Punya Anak Anak Lahir Ternyata Anak Mengembangkan Persoalan Kejiwaan Yang sama Seperti Salah satu Orang tuanya Nah Ini menjadi Sepanjang Kehidupan Si anak Merasa Berat Tertakan Merasa Beban 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 Yang Yang Dialaminya Itu Melampaui Batas Kemampuan Mencari Berusaha Mencari Kenyamanan Berusaha Mencari Harapan Mengandalkan Harapan Obat Yang dia Gunakan Karena itu Dia tenang Dan bagaimana Dia mencari Kebahagiaan Dia sulit Ketika Ketika Dia berbenturan Dengan Orang Salah satu Orang tuanya Yang juga Mengalami Gangguan Yang mungkin Ada beberapa Kemiripan Dan itu Sangat Berbenturan Dan ada Kalanya juga Orang tua Orang awam Belum Pernah Mempelajari Masalah Kesehatan Mental Yang orang tua Tahu Adalah Mendidik Mendisiplin Anak Kadang-kadang Dengan Kasus Masalah Di dalam Keluarga Ada Masalah Kejiwaan Seperti ini Ada yang Miss Ada masalah Masalah Yang membuat Orang tua Orang tuanya Udah oke Udah pulih Orang tua Lupa Menghadapi Anak Harusnya Seperti bagaimana Saya dulu Diterlakukan Ketika Saya mengalami Kegambung Kejiwaan Nah Ada banyak Beberapa Keluarga Yang miss Seperti itu Sehingga Anak Dihukum Anak Kehilangan Kasih Sayang Anak Merasa Tambah Beban Berat Dan Bisa Menimbulkan Luka-luka Lagi Sehingga Mengembangkan Yang namanya Masalah-masalah Kejiwaan Lainnya Kan itu Tambah Berat Buat Anak Nah Kalau Ditanya Sama Mas Fata Tadi Bagaimana Gambaran Dari Pemikiran Saya Untuk Anak-anak Dengan Masalah Seperti Ini Kesehatan Mentalnya pun Perlu Kita Ini ya Perlu Kita Handle Dari Sejak Dini Perlu Kita Validasi Emosi-emosi Yang Tertekat Yang Menekat Nanti Saya Akan Ceritakan Bagaimana Perkembangan Seorang 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 Anak Dari Kecil Terus Muncul Di Masa Remajanya Sampai Akhirnya Dia Masih Sehat Masih Menjalani Normal life Tetapi Kecenderungan Kecederungan Berlaku Itu Muncul Dan Dia Begitu Berjuang Nanti Saya Akan Ceritakan Bagaimana Kita Berbicara Tentang Pengaruhnya Atau Nanti Bagaimana Kerawanan Pola Asuh Terkait Pola Asuh Kira-kira Pola Asuh Orang Tua Dengan Status ODGJ Seperti Apa Kita Pasti Banyak Pandangan Membayang Bayangkan Kayaknya Gini Kalau Dari Pada Bisa Kreditkasi Terkait Pola Asuh Orang Tua Dengan Status ODGJ Nah Pola Asuh Orang Tua Dengan Status ODGJ Pada 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 Umumnya Setiap Orang Tua Pasti Punya Caranya Masing Setiap Orang Tua Baik Dia Status Dia Normal Atau Dia Berstatus ODGJ Yang Pasti Mereka Berusaha Ingin Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Tapi Ada Perbedaan Perbedaannya Adalah Ketika Orang Dengan Status ODGJ Sendiri Nah Dia Akan Kesulitan Untuk Menangani Anak Kesulitan Untuk Mengasuh Contoh Misalnya Jangankan Ngomong Anak Yang Ketika Sudah Dilahirkan Anak Yang Masih Dalam Kandungan Itu Juga Masih Dalam Status Pola Asu Pola Asu Di Masa Pranatal Ketika Misalnya Gangguan Keciwaan Yang Kambuh Pada Orang Tua Anak Di Dalam Kondisi Masih Di Kandungan Itu Kata Masalah Emosi Antara Ibu Dengan Jalin Yang Ada Di Dalam Kandungan Itu Ya Di Kandungan Itu Juga Akan Terjalin Gitu Nah Pola Jalinan Emosi Yang Mungkin Jarak Bahkan Yang Sudah Tidak Terhiraukan Dari Sejak Di Dalam Kandungan Sampai Pada Ketika Anak Ini Dilahirkan Ya Masalah Demi Masalah Terjadi Bahkan Ada Ketika Di rumah Sakit Jiwa Ketika Ketika Seorang Ibu Ibu Hamil Itu Diterlantarkan Dan Itu Dia Ibu Ibu Hamil Mengalami Ganggun Keciwaan Dengan Daster Yang Sudah Tidak Layak Pakai Lalu Ketika Saya Keliling Dan Saya Bertanya Dengan Suster Suster Ada Apa Dengan Si Pasien Ini Kok Saya Sangat Iba Sekali Ini Pak Denny Pasien Yang Ini Ketika Dia Melahirkan Dia Kambuh Gangguan Keciwaannya Sehingga Dokter Menghambat Dulu Dan Itu Akan Membahayakan Proses Persalinan Dan Semua Dokter Cukup Rumit Ini Kita Berhati Itu Persoalan Mula Asuh Perbedaannya Ada Di Titik Itu Ya Perbedaan Dimana Ketika Gangguan Itu Misalnya Muncul Gangguan Gangguan Yang Dirasanya Cukup Berat Dan Ketika Itu Kambuh Nah Sulit Bagi Orang Tua Untuk Mengendal Diri Sendiri Dan Sulit Untuk Mengendal Anak Maka Dulu Biasanya Pola Asuh Mungkin Ada Orang Yang Membantu Tapi Juga Ada Orang Yang Tidak Membantunya Nah Disitulah Letak Terjadi Ada Banyak Persoalan Persoalan Mengenai Kesehatan Mental Yang Dianami Oleh Anak Dengan Orang Tua Status O DGC Suara saya Masih Terdengar Mas Pantai Halo Masih Pak Bapak Bisa Dengar Suara saya Suara saya Masih Jelas Terdengar Masih Masih Jelas Oke 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 Ternyata Memang Kewet Mas Kita Tingkatin Apalagi Di rumah sakit Saya Membayangkannya Kayak Ternyata Memang Ada tantangan Tantangan Baru Yang Mungkin Gak Banyak Orang Bisa Menangannya Sedangkan Para Narges Dan Para Hon Seting Yang Emang Ranahnya Sangat Sangat Mampu Membang Status ADGC Itu Tentu Dia Saya Sipa Aku Mengwakili Semua Rakyat Indonesia Mereka Rakyat Sipa Gitu Dan Teman Seperti Tadi Kita Beras Sebegini Bahwa Ya Menurut Pak Denny Ini Sangat Penting Untuk Memahami Pada Akhirnya Akan Menimbulkan Dampak Yang Mungkin Tanda Kutip Negatif Pada Anak Anak Mungkin Nantinya Anak Anak Kutip Tumbuh Dengan Tingkat Kestresan Atau Stresor Yang Lebih Banyak Dibanding Anak Anak Lainnya Atau Mungkin Tidak Seceri Anak Lainnya Dan Sebagai Macam Nah Maka Dari Itu Kita Sebagai Macam Takat Yang Tentunya Hal-hal Tersebut Pas Ada Sekeliling Kita Sudah Sepertinya Kita Untuk Saling Membantu Saling Menyadari Dan Saling Melengkapi Satu Sama Lain Seperti Itu Pak Denny Oke Pak Denny Sekarang Buka Pesitanya Jawab Jadi Ada Teman-teman Yang Penonton Bakal Melajukan Pertanyaan Dan Sebagai Informasi Bahwa Live Sore Ini Didukung Dan Sekalian Nampu Mengucapkan Terima Kasih Live Sore Ini Didukung Oleh Wardah Lalu Ada Juga Inspilasien Yang Merupakan Platform Pemenjang Kesehatan Pasien Lalu Didukung Oleh PT Saras Subur Abadi Dengan Produknya Pupang IJL Yang Untuk Meningkatkan Stamina Dan Daya Tahan Tubuh Seperti Itu Nah Teman-teman Bagi Teman-teman Yang 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 Terkait Kesehatan Mental Anak Dengan Orang Tua Berstatus ODGJ Boleh Banget Pertanyaannya Di Drop Di Kolom Komentar Nanti Biar Aku Yang Bacain Nah Tiga Pertanyaan Terbaik Bakal Dapat Dingkisan Dari Wardah Ya Gitu Jadi Jangan Ragu Untuk Bertanya Ya Bertanya Double Nih Hadiahnya Yang Pertama Dapat Lawasan Dari Pada Ini Yang Kedua Dapat Hadiah Dari Wardah Gitu Jadi Boleh Banget Langsung Ditanyain Teman-teman Lewat Seksion Komentar Oke Sambil Tunggu Pertanyaan Teman-teman Mungkin Mesti Ngetik Langsung Diketik Nanti Bakal Ada Tiga Orang Yang Terpilih Oke Jadi Mungkin Aku Dulu Nih Pak Nanya Tadi Kan Terkait Pengertian Terkait Kondisi Sekarang Terkait Dampaknya Terkait Menghadapi Orang-orang Dengan Sotus ODGJ Nah Tapi Pak Aku Pengen Tahu Pak Kira-kira Bagi Kita Masyarakat Ini Masih Masih Bertegak Urus Dengan Yang Tadi Aku Bila Kita Harus Membantu Menolong Dan Menghargai Orang-orang Sitar Kita Tapi Ada Cara-cara Khususus Cara-cara Tertentu Bagi Kita Masyarakat Untuk Menolong Enak Dengan Orang-orang Berstatus ODGJ Ada Gak Pak Kita Kiran Nah Saya Teringat Dengan Prinsip Psychological First Aid Bagaimana Pertolongan Psikologis Pertama Psikologis Nah Kita Gak Perlu Apa Namanya Karena Kita Gak Semua Dokter Kita Gak Semua Tenaga Kesehatan Mental Profesional Gak Semua Psikiater Dan Gak Semua Psikolog Gak Semua Konsulor Gitu Ya Nah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Gitu Ya Mas Fatah Kalau Kita Memang Menghadapi Orang-orang Seperti Itu Misalnya Anak-anak Dengan Kesehatan Mental Dengan Masalah Kesehatan Mental Dengan Orang-tua Bersatus DGJ Atau Dengan Orang-orang Yang Memang Punya Status Apa Namanya Gangguh Kejiwaan Dalam Tingkat Yang Mungkin Ringan Sedang Atau Berat Yang Pertama Dengar Mereka Yang Kedua Lindungi Mereka Dan Rujuk Mereka Kalau Memang Kita Gak Sanggup Dan Perlu Kita Rujuk Kepada Tenaga Yang Kalau Misalnya Memang Berat Banget Sudah Wah Si Orang Ini Sudah Mengembangkan Perlaku Halusinasi Waduh Dia Melihat Ada Ular Hijau Yang Akan Membunuh Seluruh Dunia Ini Wah Padahal Tidak Ada Ular Hijau Di Depan Dia Wah Ini Perlu Cukup Berat Yang Perlu Dirujuk Kepada Sikiater Terdekat Jadi Kalau Yang Ringan Gimana Yang Mengalami Rasanya Krisis Depresi Krisis Kehilangan Butuh Sampai Dua Minggu Perlu Kita Dampingi Kita Dengar Kita Buka Hati Kita Memberikan Attending Attending Itu Kehadiran Kita Sehingga Kita Orang Itu Kita Nggak Ngapa-ngapa Yang Kita Mendampingi Kita Menjadi Tempat Dimana Dia Mencurahkan Air Matanya Sehingga Kita Bisa Memberitahukan Secara Tidak Langsung Kepada Mereka Mereka Yang Mengalami Seperti Itu Bahwa You Are Not Alone Gitu 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 Dan We Will Never Walk Alone Gitu Sangat Pencet Hati Memang Dengan Mendengar Kita Bisa Menyelamatkan Banyak Dengan Mendengar Melihat Di Sekitar Kita Dari Hal Yang Kecil Karena Kadang-kadang Kita Malah Melihat Hal Yang Besar Tidak Tidak Beredampak Sedang Hal Kecil Yang Ternyata Terbesar Itu Kadang-kadang Kita Lupain Makanya Mungkin Dari Sekarang Bagaimana Menurut Pola Hidup Tadi Ngedengar Bapak Sangat Beli Itu Hati Itu Merempakan Sebuah Apa Ya Sebuah Peringatan Bahwa Hidup Ini Kita Hidup Bersosial Dan Banyak Orang Yang Di Luar Sana Yang Kita Bantu Ya Setidaknya Tadi Dengan Cara Sederhana Bisa Mendengar Atau Bisa Menemani Seperti Itu Gak Perlu Repot-repot Yang Banyak-banyak Gitu Tapi Dengan Cara Sederhana Itulah Ya Kita Dapat Menyelamatkan Beberapa Orang Bahkan Banyak Orang Oke Teman-teman Mungkin Sekali lagi Aku mau Mengajak Teman-teman Untuk Menambah Lawasan Dengan Cara Bertanya Melalui Seksi Komentar Karena Nanti Bakal Ada 3 Penanya Terpilih Yang Mendapat Dingkisan Dari Warda Menarik Jadi Selain Mendapatkan Lawasan Teman-teman Dapatkan Hadiah Dari Warda Ketika Teman-teman Tanya Oke Pak Ini Ada Satu Orang Yang Sudah Nanya Dari Princess 2112 Underscore Fitri Nah Sore pak Aku mau Nanya Bagaimana Cara Mengatasi Surahatan Anak Yang Memiliki Orang Tua ODGJ Yang Dimana Kebanyakan Dari Mereka Mengalami Diskriminasi Dari Lingkungan Sekitar Mungkin Mau Langsung Jawab Pak Denny Ya Saya Langsung Jawab Orang Tua Dengan Status ODGJ Penting Bagi Kita Untuk Benar-benar Membuka Hati Dan Menjadi Good Listener Menjadi Soal Pendengar Yang Baik Kita Tidak Perlu Memusingkan Untuk Memberikan Nasehat Apa Karena Kalau Mereka Tidak Meminta Untuk Dinasehati Tidak Perlu Untuk Kita Beri Nasehat Tetapi Banyak Di Antara Mereka Yang Membutuhkan Teman Lu Dengerin Gue Dung Gitu Jadi Mereka Membutuhkan Untuk Didengar Untuk Diempati Untuk Apa Namanya Dimengerti Bahwa Emosi Status Emosi Kamu Berarti Sedang Dalam Keadaan Seperti Ini Nah Kalau Orang Yang Bercerita Kepada Kita Dimengerti Terus Kita Merasa Kita Memberikan Kehadiran Kita Sepenuhnya Ya Mereka Akan Berasa Kepada Kita Mereka Bisa Percaya Sama Kita Mereka Bisa Mengerti Bahwa Aku Nggak Pernah Sendirian Loh Gitu Ya Nah Nanti Abis Ini Saya Coba Kasih Satu Contoh Bagaimana Salah Satu Anak Ramajan Misalnya Yang Dengan Orang Tua Seperti Itu Dan Dia Juga Curhat Seperti Itu Ya Itu Yang Mungkin Ketika Tadi Pertanyaannya Berkaitan Dengan Diskriminasi Lari Lingkungan Sekitar Kalau Kita Menerima Artinya Kita Memutus Rantai Diskriminasi Itu Bahwa Ternyata Nggak Semua Loh Kamu Didiskriminasi Bahwa Aku Bisa Terima Kamu Apa Adanya Kalau Memang Kita Benar-benar Punya Hati Berikan Yang Terbaik Jangan 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 Asal-asalan Karena Memberikan Pendengaran Kita Yang Terbaik Menjadi Good Listener Itu 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 Adalah Hadiah Yang Terindah Buat Mereka Itu Mas Saya Jawab Oke Wah Emang Menjadi Pendengar Hal Yang Sederhana Tapi Dampaknya Luar Biasa Ya Pak Benar Sekali Kita Lanjut Lagi Pak Ini Ada Dari Kaya Amper Yulia Kak Izin Bertanya Faktor Utama Yang Menyebabkan Si Orang Tua UDGJ Apa Ya Terus Secara Utama Penanganannya Seperti Apa Mungkin Mesti Dijabab Oke Faktor Utama Ya Menyebabkan Si Orang Tua Berstatus UDGJ Apa Dan Secara Utama Penanganannya Oke Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Nah Cara Apa Namanya Bukan Caranya Dulu Apa Yang Menyebabkan Orang Tua Mempunyai Status ODGJ Terkantung Dengan Gangguan Kejiwaan Yang Dialami Oleh Orang Tua Apakah Dia Mengalami Skizofrenia Apakah Dia Mengalami Depresi Apakah Dia Mengalami Bipolar Apakah Dia Mengalami Gangguan Tidur Apakah Dia Mengalami Narcolepsi Misalnya Apakah Dia Mengalami Gangguan Makan Misalnya Kayak Bulimia Nervosa Anorexia Nervosa Apakah Dia Mengalami Skizofrenia Mengalami Fobia Itu Semua Ataukah Memang Orang tua Mengalami Parafilia Gangguan Seksual Tergantung Dengan Masalah Psikopatologinya Yang Dialami Pasien Atau Orang tua Tersebut Bagaimana Kita Tahu Mengidentifikasi Seperti itu Jauhkan Diri Dari Self Diagnosis Kebanyakan Dari kita Kemungkinan Kita Baca Internet Dari Google Langsung Kita Wah Kayaknya Orang tua Gue Begini Oh Kayaknya Saya Sebagai Orang tua Mengalami Gangguan Anxiety Misalnya Gangguan Anxiety Generalized Anxiety Disorder Saya Mengalami Masalah Anxiety Akut Jangan Seperti itu Datang Kepada Mereka Yang Berhak Melakukan Menegukan Diagnosis Kedokteran Yaitu Kalau Di kedokteran Ini Masalah Kejiwaan Ada Psikiater Ada Dokter Psikiater Spesialis Kejiwaan Atau Yang Itu Yang Cukup Berat Banget Yang Harus Menggunakan Psikiater Kalau Misalnya Dalam Kondisi Depresi Atau Apa Yang Masalah Psikopatologi Yang Lainnya Pun Mungkin Bisa Dibantu Bukan Mungkin Bisa Dibantu Untuk Ditegukan Diagnosis Oleh Psikolog Klinis Biasanya Psikolog Klinis 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 Anak Nah Itu Penting Banget Untuk Kita Bagaimana Mengetahuinya Dan Cara Pertamanya Adalah Gimana Kalau Misalnya Tergantung Dari Apa Yang Dialami Oleh Si Pasien Tersebut Atau Orang Tua Tersebut Kita Bisa Memberikan Pendampingan Kita Dengerin Aja Dulu Apa Yang Disampaikan Kalau Memang Rasanya Berat Dan Tidak Sanggup Dan Membutuhkan Layaran Konseling Atau Layaran Profesional Kesihatan Mental Lainnya Silahkan Dirujuk Dengar Dan Kita Melindungi Bahkan Kita Perlu Yang Namanya Tadi Kalau Tidak Kuat Memang Ada Spesialisasinya Dan Silahkan Dirujuk Semoga Menjawab Oke Jadi Mungkin Ini Sekaligus Ini Memberikan Matalan Ke Kita Pribadi Jangan Takut Untuk Datang Ke Psikiater Atau Untuk Kesehatan Mental Kita Juga Karena Alami Sama Ini Ternyata Berkepanjangan Dan Membuat Dapak Buruk Untuk Dari Kita Sendiri Atau Bahkan Lingkungan Di Sekitar Kita Nah Itu Tentunya Ya Orang Tidak Mau Itu Terjadi Jadi Mungkin Tadi Dari Pak Denny Jangan Takut Untuk Berobat Untuk Mengecek Kesehatan Mental Kita Kalau Nanti Harus Pada Aida Dirujuk Itu Gak Bapak Ya Pak Ya Diikuti Prosedur Ya Gitu Ya Karena Kalau Kalau Diemin Gitu Aja Takut Tambah Parah Tambah Lebih Ribet Dan Tidak Perlu Khawatir Bener Banget Sama Mas Fata Tadi Mas Fata Menangkap Dengan Tepat Bahwa Gak Perlu Yang Namanya Takut Gitu Ya Dengan Stigma Dari Orang Orang Bahkan Di Luar Luar Negeri Sekalipun Itu Sudah Masuk Kedalam Apa Namanya Bagian Dari Asuransi Artinya Kan Kejiwaan Suatu Hal Yang Berharga Ya Kesehatan Mental Itu Menjadi Satu Hal Yang Yang Prinsip Gitu Kan Yang Berharga Yang Bahkan Diusahakan Dengan Sangat Maksimal Gitu Ya Betul Banget Karena Pada Akhirnya Kalau Jiwa Kita Jangan Sehat Bagaimana Yang Lain Kita Pasti Enggak Akan Nyaman Untuk Berasitas Untuk Bersosialisasi Bahkan Oke Pak Ini Mungkin Jadi Pertanyaan Akhir Di Sore Hari Ini Ini Mungkin Sebenarnya Masih Sama Ya Pak Jadi Pertanyaannya Lingkungan Sekitar Bisa Memberikan Dukungan Positif Untuk Anak Yang Memiliki Orang Tua Dengan Status ODGC Pak Oke Nah Bagaimana Lingkungan Bisa Memberikan Dukungan Bagi Anak Yang Memiliki Masalah Kesehatan Mental Dengan Orang Tua Status ODGC Pertanyaannya Mas Fatah Betul Pak Oke Nah Dukungan Yang Bisa Kita Berikan Yang Lagi Lagi Saya Pasti Berikan Hati Kita Ya Karena Ketika Anak Merasa Disayang Anak Akan Tahu Anak Tidak Akan Bisa Membohongi Hati Nurani Even Nah Nanti Saya Barusan Nanti Abis Ini Sambil Juga Saya Jelaskan Bagaimana Tentang Salah Satu Contoh Anak Itu Ya Kasus Anak Seperti Itu Ya Anak Tidak Akan Membohongi Hati Nurani Dan Anak Ketika Dia Tahu Bahwa Dia Minim Kasih Sayang Ketika Anak Merasakan Bahwa Dia Aku Mau Kemana Lagi Aku Tidak Punya Siapa Siapa Lagi 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 Aku Perlu Tempat Bercerita Nah Dukungan Yang Terbaik Ketika Kita Membuka Hati Mendengarkan Mereka Terus Bukan Untuk Menghakimi Mereka Jangan Jangan Sembarang Juga Untuk Kita Memberikan Nasehat Ya Berikan Ketika Memang Mereka Membutuhkan Kalau Mereka Tidak Membutuhkan Jangan Karena Itu Supaya Mereka Menjaga Keamanan Ya Kalau Kita Nasehati Terus Nasehati Terus Kalau Misalnya Mereka Minta Nasehat Akan Membatasi Dia Untuk Bercerita Dan Dia Merasa Tersinggung Nantinya Lalu Kalau Memang Anak Itu Merasa Bingung Ya Kalau Memang Ada Layanan Layanan Counseling Gratis Buat Mereka Berikan Tunjukkan Kepada Mereka Kalau Mereka Membutuhkan Layanan Profesional Ya Nah Oke Pak Ada Lanjutannya Atau Sudah Pak Oke Oke Saya Dengar Ada Suara Masuk Ya Oh Ya Mapa Enggak Ada Aman Oke Ya Seperti Itu Lingkungan Sekitar Bisa Memberikan Dan Ketika Kita Tahu Sehal Sederhananya Adalah Jangan Katakan Gini Kadang-kadang Kita Kalau ketemu Eh Anak Itu Orang Orang Tuanya Gila Nah Jangan Kita Bilang Seperti Itu Gitu Ya Kalaupun Mereka Punya Gangguan Keciwaan Ya Bilang Aja Dengan Bahasa Irhana Oh Anak Ini Punya Orang Tua Dengan Masalah Keciwaan Gitu Ya Nah Kalau Bahasa Kita Kita Jaga Pun Kita Juga Itu Salah Satu Cara Untuk Memberikan Dukungan Bagi Mereka Sehingga Mereka Menjadi Lebih Aman Dan Merasa Aman Ketika Mereka Ada Di Lingkungan Gitu Ya Ada Anak Saya ingat Banget Dalam 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 Beberapa Tahun Yang Lalu Kalau Nggak Salah Di Tahun 10 Tahun Yang Lalu Kalau Nggak Salah 12 Tahun Yang Lalu Atau 10 Tahun Yang Lalu Saya Pernah Ketemu Seorang Anak Itu Ini Anak Kembar Dan Punya Masalah Kejiwaan Untuk Orang Tuanya Dengan Kakaknya Juga Dan Ada Masalah Psikopatologi Abnormalitas Untuk Masalah Perilaku Mereka Itu Sampai Di Apa Namanya Digosipin Gitu Ya Digosipin Gitu Ya Bahkan Nggak Boleh Datang Beraktifitas Di Tempat Ibadah Mereka Digosipin Mereka Seperti Hina Mereka Nggak Layak Gitu Hampir Mau Bunuh Diri Anak Ini Gitu Ya Lalu Datang Kepada Saya Saya Cuma Tanya Ada Apa Yang Bisa Saya Bantu Baru Saya Ngomong Kayak Gitu Langsung Nangis Sekejir Kejir Karena Dia Nggak Pernah Dapetin Pertanyaan Itu Katanya Sebelumnya Oh Ya Betapa Berharganya Gitu Tadi Yang Mas Fata Bilang Gitu Ya Sederhana Tapi Sangat Berdampak Gitu Ya Dan Akhirnya Yang Tadinya Mau Bunuh Diri Drop Out Dari Sekolah Dari Kuliah Juga Gitu Ya Bahkan Anak Ini Bisa Menembus Keterbatasannya Dan Dia Ketika Kami Sempat Berpisah Dua Tahun Kurang Lebih Dan Sampai Pada Akhirnya Dia Bilang Kak Deni Saya Sudah Sarjana Dan Saya Sudah Bekerja Saya Memutuskan Untuk Melanjutkan Hidup Saya Dengan Penuh Harapan Karena Saya Punya Masa Penuh Dengan Harapan Ya Itu Yang Membuat Saya Terharu Dan Saya Bila Saya Tidak Kasih Apa Apa Tapi Kamu Yang Berjuang Kamu Yang Berjuang Kamu Yang Lebih Sehat Mental Karena Usaha Kamu Yang Keras Itu Tidak Akan Membohongi Hasil Gitu Ya Aku Ini Pak Bener-bener Rinding Gitu Wah Apalagi Pada Akhirnya Pak Misalnya Kita Berbicara Masa Lalu Pasti Akan Selalu Ada Orang-orang Yang Kita Temui Di Masa Lalu Mungkin Dalam Keadaan Terpuruk Atau Pada Akhirnya Dalam Keadaan Yang Ya Mungkin Kita Pun Hanya Bisa Sebatas Jadi Pendengar Tanpa Memberi Saran Tapi Ketika Suatu Hari Bertemu Dengan Mereka Kembali Dan Keadaan Mereka Ternyata Dalam Kondisi Yang Lebih Baik Dalam Kondisi Yang Jauh Di Luar Respektasi Dan Dalam Kondisi Yang Sangat Luar Biasa Disitulah Kita Merasa Berterima kasih Pada Diri Kita Sendiri Apanya Pastinya Karena Mungkin Jika Kita Tidak Mendengar Dikala Itu Bisa Jadi Yang Tau Gitu Jadi Mungkin Ada Hal lain Yang Pada Sudah Menghambat Jadi Mungkin Mulai dari Sekarang Teman-teman Sekali lagi Ayo Kita Sama-sama Lebih Peduli Terhadap Isu Kesehatan Mental Ini Karena Isu Kesehatan Mental Isu Kejiwa Ini Bukan Isu Yang Mudah Atau Gampang Disemelekan Justru Merupakan Satu Isu Yang Harusnya Kita Berhasil Bersama Gitu Oke Mungkin Pertanyaan Tadi Sebenarnya Menjadi Pertanyaan Terakhir Di Diskusi Sore Hari Ini Padahal Sebenarnya Aku Pagian Masih Banyak Ngobrol Sama Pak Denny Karena Aku Merasa Bermuka Pikirannya Apalagi Cerita Terakhir Bikin Merinding Ini Bahu Aku Merinding Denger Awalnya Nangis Dateng Terus Bawa Kabar Baru Dengan Semangat Yang Baru Itu Merupakan Sebuah Hal Yang Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Lagi Terima kasih Banyak Pak Denny Untuk Lawasan Untuk Pengalaman Untuk Ilmu Yang Sudah Dibagikan Pada Kitab Pasir Hari Ini Kalau Dibilang Nilai Ini Tidak 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 Bisa Kita Balas Untuk Ilmu Yang Pak Denny Kasih Kita Karena Ini Ilmunya Jauh Lebih Mahal Dibanding Aku Juga Pada Denny Makasih Banyak Sekali Aku Ucapin Makan Sama Mas Selamat Sama 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 Indonesia Amin Oke Oke Kalau pada Dini ada Aktivitas Lain Boleh Dilanjutkan Ya Pak Sampai Berjumpa Oke Ya Sama Sama Oke Oke Teman Teman Semua Mengakhiri Kegiatan Pada Sore Hari Ini Aku Juga Mengucap Terima Kasih Lagi Kepada Seluruh Pihak Yang Sudah Mendukung Kegiatan Live Sore Hari Ini Terutama Dari Wadah Terus Ada Inspiration Yang Merupakan Platform Penunjang Kesihatan Pasien Lalu Juga Ada PT Sarasubur Abadi Dan Juga Dengan Produknya Dari PT Sarasubur Abadi Yaitu Ada Pujang EGIO Yang Untuk Meningkatkan Stamina Dan Daya Tahan Tunggu Nah Teman Sekali Lagi Aku Juga Mengucapkan Terima Kasih Banyak Atas Nama Yayasan Kanker Anak Indonesia Dan Teman Jangan Lupa Untuk Menyelamatkan Banyaknya Anak Kanker Di Sana Untuk Sehat Kembali Untuk Senyum Kembali Seperti Kita Yang Sekarang Tentunya Sudah Bertunggu Besar Oke Informasinya Bisa Teman Teman Lihat Di Bio Instagram PKI Di Sana Ada Nomor Rekening Dan Terkait Informasi Donasi Lainnya Nah Donasi Pun Tidak Harus Berupa Uang Aja Tapi Teman Teman Bisa Berdonasi Secara Panuntunai Berupa Masker Medis Pampers Tisu Basah Dan Tisu Kering Vitamin Susu Perlenggapan Sekolah Ataupun Selain Yang Disukai Anak Anak Terus Teman Teman Jangan Lupa Untuk Terus Mengikuti Platform Kanker Anak Indonesia Ada Di Instagram Yang Pertama Itu Adalah Kanker Anak Indonesia Lalu Ada Youtube Di Yayasan Kanker Anak Indonesia Lalu Ada TikTok Di Yayasan Kanker Anak IND1 Dan Yang Juga Ada Spotify Di YKI Podcast Nah Terkait Podcast Nanti Malam Bakal Ada Podcast Yang Spesial Dan Nama Podcast Nya Adalah Podcast Saya Hebat Di Youtube Yayasan Kanker Anak Indonesia Jam 7 Mawem Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Karena Tentunya Ada Bahasan Menarik Dan Bahasan Yang Menambah Bahasan Kita Semua Oke Sekarang Secara Pribadi Aku Mohon Maaf Untuk Segera Kesalahan Dan Video Kata Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Selamat Menikmati Akhir Pekan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Teman Teman Aku Youtube Ya Dadah